Intro Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera buat kita semua Ketemu lagi dengan sirveni Widianto Dan di video kali ini saya akan membahas lagi Gimana cara menghasilkan uang di internet Dan sekarang saya akan membahas Yang berbasis cryptocurrency temen ya Jadi kalau kamu tidak tau cryptocurrency itu apa Jadi cryptocurrency itu adalah Mata uang digital temen ya Mungkin sudah banyak yang tau Ataupun sudah mengenal istilah seperti Bitcoin, Ethereum, Dotcoin, USDT Bahkan ada DeFi juga Saya akan membahas projek cryptocurrency Yang cukup recommended untuk temen-temen coba Untuk info lebih lanjutnya Nonton video ini sampai selesai Eh tapi tunggu dulu Bagi temen yang masih belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Dan jangan lupa klik loncengnya Agar temen tau kalau saya update video terbaru Oke Dan di video kali ini saya akan membahas Project yang cukup signifikan banget Dan project ini saya prediksi bakal mantep banget temen ya Khususnya di tahun 2021 ini bakal Ya cukup mantep lah ya Karena disini saya akan membahas tentang Smart Key Jadi untuk Smart Key sendiri Sekarang lagi membuat project di Smart Key DeFi Connector temen ya Dimana untuk Smart Key sendiri Ini adalah salah satu program yang menjembatani Antara What Decentralist Finance Ya ataupun disebut dengan Atau disingkat dengan DeFi Dengan What The Of The Physical Value Jadi memang dunia fisik ya Jadi nilai yang berbentuk fisik temen ya Tidak hanya serta-merta Detrastasi blockchain Tapi nanti juga akan ada Bentuk nyatanya temen ya Jadi seperti itu Sebenarnya Smart Key ini tidak asing banget temen ya Karena ya kalau kita tahu Smart Key ya Smart Key itu biasa itu digunakan Di mobil-mobil spot car Ataupun mobil-mobil yang cukup mewah temen ya Mobil jaman sekarang ya Keluaran tahun 2019 Rata-rata sudah menggunakan Smart Key temen ya Itu memang adalah kunci cerdas Di bidang manufaktur mobil Dan sekarang lagi melakukan ekspansi temen ya Untuk membuat blockchainnya sendiri Membuat coinnya sendiri Disini memang benar-benar digabungkan ya Di bidang manufaktur mobil yang cukup besar Dengan air BNB hotel temen ya Dimana disini saya akan coba jelaskan sedikit Untuk gambaran ataupun cara kerja si Smart Key ini Ini adalah untuk si Smart Key Connector Jadi disini ada blockchain ya Blockchain yang saya bahas tadi Yaitu DeFi ya Si DeFi tadi itu Dan dimana nanti disini dengan physical value Yang artinya di perusahaan mereka Di perusahaan manufaktur mobil dan hotel tadi temen ya Sedangkan si Smart Key ini ada di tengah-tengah ini temen ya Jadi dia tuh kayak yang menghubungkan gitu temen ya Jadi yang menghubungkan dari dunia blockchainnya Dengan si physical value-nya Di bisnisnya sendiri Di dunia nyatanya temen ya Oke Smart Keynya sendiri sekarang Itu ditokenkan temen ya Yang artinya Kamu semua Kamu yang seorang investor Kamu yang mungkin seorang pemula Ataupun kamu yang sekarang memiliki cukup banyak dana bebas Bisa membeli si Smart Key token ini temen ya Ibaratnya itu kayak Kalau kasarannya itu beli sahamnya lah ya temen ya Untuk gambaran dudih mudahnya Yang pastinya si Smart Key ini tuh Memiliki nilainya sendiri temen ya Ibaratnya itu kayak Ethereum Mesti mereka memiliki nilainya Bitcoin Mereka memiliki harganya Disini ada pre-sail ya Disini kalian bisa cek untuk harga si Smart Key ini temen ya Kita coba cek seperti ini Untuk di Smart Key sendiri temen-temen Sudah bisa membelinya Dengan harga yang cukup murah Karena ini masih tahap awal 0,1 Ethereum Itu semaka mendapatkan sebesar 2000 SK token temen ya Gimana untuk 1 Ethereum nya sama ya Tinggal berlaku kelipatan doang Untuk 10 Ethereum nya juga seperti itu Cuma berlaku kelipatan Nah karena ini basisnya adalah token Ketika si Smart Key ini Ataupun si token Smart Key ini naik Ya naik seperti ini Otomatis aset temen-temen Itu juga akan naik temen ya Contoh temen ya Jadi si Smart Token ini harganya naik Ataupun investor lagi gencar-gencarnya Membeli token Smart Key ini Dan harganya mulai naik Otomatis aset temen-temen Itu bakal naik juga 0,1 Ethereum aja Bisa mendapatkan 2000 SK Jadi cukup lumayan banget lah ya Anggap ini kita ngomongin Estimasi aja Anggap ya Kalau kamu memiliki 1 SK Dengan harga 1000 rupiah Otomatis kalau kamu memiliki 2000 SK Temen-temen akan mendapatkan Kurang lebih 2 juta temen-temen ya 2 juta rupiah Kalau satu harga 1 SK temen-temen ya Dan itu pun berlaku Kelipatan temen-temen ya Jadi kalau harga SK 1 SK Anggap lah ya 1 SK harganya 2000 Otomatis Kalau kamu memiliki 2000 SK Temen-temen akan mengantongi Sekitar 4 jutaan temen-temen ya Dan ini bisa Sangat mungkin banget temen-temen ya Sangat-sangat mungkin banget Harganya akan naik temen-temen ya Oke Gimana mas Cara kita Ataupun cara saya Membeli Si SmartKey ini Caranya cukup mudah banget Dimana disini Sudah ada caranya temen-temen ya Temen bisa Menonton videonya juga Jadi kalau temen-temen memiliki Metamask extension Di Google Chrome Itu akan lebih mudah Tapi kalau temen-temen Tidak memiliki Metamask Temen bisa menggunakan Atau membelinya Menggunakan Trust Wallet temen-temen ya Untuk cara bikinnya Juga sudah saya buatkan Bisa cek aja Di pojok kanan atas Dan yang pastikan Untuk Trust Walletnya Ada isinya temen-temen ya Karena Kalau gak ada isinya Otomatis Kalian gak bisa Beli gitu loh Oke Saya akan jelaskan juga Untuk di Official SmartKey Exiting Address Ini adalah Alamat tujuan temen-temen ya Ini adalah alamat tujuan Kalau temen-temen ingin membeli Si token SmartKey ini temen-temen ya Jadi yang bisa Transfer ke Alamat di ini temen-temen ya Di Official SmartKey-nya ini Jadi Kalau ingin Transfernya Ya disini temen-temen ya Oke Terus yang ini Yang SmartKey Token Address Ini apa? Ini adalah Kalau temen-temen Ingin menambahkan Token SmartKey ini Di Trust Wallet kalian temen-temen ya Jadi kalau temen-temen ingin menambahkan Token si SmartKey ini Temen bisa Menggunakan Ini ya Alamat yang ada disini Jadi ini untuk Menambah aja Kalau ingin melakukan deposit Ataupun ingin membeli Ada disini temen-temen ya Ada di Official SmartKey Exiting Address Jadi seperti itu Jadi cukup mudah banget temen-temen Cukup mudah banget Tinggal klik aja Kalau memiliki Metamask Ya tinggal Buy aja disini temen-temen ya Kalau memiliki Metamask Saya yakin kalau temen-temen Sudah terbiasa Di dunia Cryptocurrency Kayaknya Gak perlu saya jelaskan Panjang lebar temen-temen ya Tapi untuk Yang pemula Ya kurang lebihnya Seperti itu temen-temen ya Jadi untuk SmartKey ini Adalah token Yang sekarang lagi Pre-sale Yang bisa kita beli lah ya Tokennya Dan ini memang cocok banget temen-temen ya Cocok banget Buat temen-temen yang Memiliki cukup banyak Dana bebas Ataupun memang Seorang Crypto Investor Saya yakin Proyek ini Bakal bagus temen-temen ya Karena ini ada beberapa Sedikit aspek ya Kenapa saya ngomongnya Ini akan bagus Yang pertama Manufacture care Ataupun Manufacture Mobil temen ya Sekarang Apa sih Yang gak pake mobil Ya Apalagi di dunia sekarang Semuanya serba digital Saya yakin SmartKey akan sangat-sangat Diperlukan deh Karena Ya pastinya Orang pengen yang simple Jadi Jujur nih ya Ini saya pribadi aja Kalau mobil Udah Menggunakan SmartKey itu Udah enak banget temen-temen ya Gak perlu Nyolokin lagi Tinggal Klik jalan temen-temen ya Jadi seperti itu Ini akan bagus banget Untuk kedepannya Dan yang kedua Hotel Sekarang Penginapan pariwisata Yang mungkin Dengan pandemi Memang agak turun temen-temen Cuman Yang namanya Hotel Bangunan Gitu kan Saya yakin Bakal terus naik Yang namanya Pembangunan itu Gak bakal pernah berhenti Temen-temen Akan terus nambah Gitu loh Jadi Yang namanya Mobil itu Memang transportasi Yang bangunan itu Ya properti Gitu loh Jadi Itu sebabnya Kenapa saya akan berpikir Kalau SmartKey ini Bakal bagus Untuk kedepannya Dimana Untuk SmartKey ini Itu udah Running ya Ibaratnya Sudah berjalan Mulai dari 2018 Dan sudah Kerjasama Dengan Kia Temennya Kia Motor Saya yakin Kalian sudah Banyak yang tau lah Ya Kia Motor itu Merk apa Dan juga Di Teltonika juga Dan disini juga Oasis Block Dan Wafes Blockchain Ini Jangan diragukan lagi lah ya Dan untuk Timnya sendiri Untuk Dari SmartKey Platform ini Juga Sudah Banyak banget Projeknya Dia juga Sering banget Mengadakan Campaign Sering banget Sering banget Mengadakan Persentasi Dan bisa Cek juga Disini Beberapa Orang-orang Yang terlibat Di SmartKey ini Jadi seperti itu Jadi itu aja Informasi Buat temen semua Dan kalau temen masih Belum paham juga Temen juga bisa Ikut di telegram Si SmartKey ini Khususnya di Indonesia Temen ya Untuk linknya Sudah saya taruh Di bawah Deskripsi video ini Pastikan Masihnya Indonesia Temen ya Tim dari SmartKey Indonesia Bisa membantu Temen-temen Oke Jadi itu aja Informasi Buat temen semua Semoga Bermanfaat Dan semoga Projek ini Bisa berkembang Kedepannya Kalau nanti Memang Ada sesuatu Update-an Tentang SmartKey ini Akan saya bahas Di video saya Selanjutnya Oke Terima kasih Buat temen semua Sudah mendukung saya Sampai sejauh ini Terutama Keluarga saya Saya Rufendi Widianto Sampai jumpa Di video saya Selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax